Intro Ya kita lanjutkan dialog kita sore ini terkait darurat moral pelajar, ampuni atau bui ini dua opsi yang jadi perbincangan untuk saat ini karena kalau kita bicara keadilan, kekerasan tadi kalau hanya di excuse-nya hanya maaf seperti itu sangat tidak adil ketika ada anak kecil, orang tua seperti itu mendapatkan kekerasan dari anak-anak nah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Komisioner KPAI Bapak Jasra Putra dan Pakar Pidana Profesor Muzakir saya ke Prof. Muzakir, ampuni atau bui, ini dua pilihan yang sima lakama kita tahu anak-anak di bawah umur ya konteksnya seperti itu tapi di satu sisi mereka melakukan kesalahan Undang-Undang No. 23-2002 Perlindungan Anak ada hukuman 3-6 tahun untuk pembuli dan denda 72 juta. Bagaimana Anda melihat aplikasi dari Undang-Undang ini? Apakah memang hanya sebatas tadi kata-kata apakah bisa kita implementasikan maksimal dengan beberapa kasus yang kita lihat saat ini? Ya saya melihatnya begini, mungkin saya background saya dosen ya sebagai pendidik begitu jadi kalau lihat kayak begitu menurut pendapat saya bukan kita akan menggunakan sarana hukum pidana untuk membuat mereka jerah Sarana pidana itu saya kira menjadi untuk anak-anak itu sebagai alternatif yang terakhirlah dan kalau bisa tidak perlu ada Pilihan terakhir ya Pak ya? Pilihan terakhir namanya ultimum remedium. Tetapi yang paling penting adalah pendekatan yang dilakukan dia tetap ada namanya dalam tanda petik sanksi tapi sanksi yang memberi edukasi kepada yang bersangkutan. Itu penting ya pengalaman saya berhadapan dengan anak-anak juga begitu mahasiswa saya itu kan masuk anak-anak semester 1 itu Kalau dia macam-macam saya dekati dengan pendekatan yang lain itu nampaknya lebih dia senang begitu atau lebih menghargai istilah bahasanya berhutang budi itu lebih baik daripada dia dikenakan sanksi hukuman yang tidak ada budi di dalamnya gitu Pak Muzakir, kalau ada pertanyaan seperti ini, keadilan, prinsip keadilan Apa yang bisa diberikan? Apakah hukuman mendidik tadi dianggap adil untuk korban yang let's say ditampar, diinjak, sampai pingsan? Ya, saya ingin sampaikan begini, adil buat anak itu agak sulit untuk bisa dijelaskan karena adilnya bukan hanya kepada pelaku saja tapi juga kepada korbannya juga Tapi juga kita harus berbicara kalau kita sebagai orang tua, apakah adil juga ketika anak mulai coba-coba, mulai cari sensasi dan sebagainya tiba-tiba harus menanggung hukuman yang begitu berat Sementara dia itu masa, istilah bahasanya masa transisi yang dia mesti akan melahirkan satu sikap yang coba-coba seperti itu Apalagi masa hari-hari ini mereka kalau bisa memberi viral yang bagus, atensi yang bagus, pengunjung yang bagus, dia dapat penghargaan juga sih dari publik begitu Saya ke Pak Jasra, kita bicara misalnya nih Pak, keadilan yang dituntut korban yang sudah diinjak, ditampar, diteriaki, beramai-ramai, lalu hanya dilakukan mediasi, minta maaf, hukuman mendidik Bagaimana kita memandang korban yang sebelumnya mungkin sudah luar biasa secara sikis dan mental dianiaya? Ya, prinsipnya kekerasan ya, siapapun pelakunya termasuk anak, itu kan tidak dibenarkan Jadi ini satu prinsip yang diatur di Konvensi Hak Anak, di UNO-60 UNO Anak kita Namun karena ini adalah anak pelaku gitu ya, anak korban atau anak berhadapan dengan hukum Tentu kita menggunakan sistem peradil pindah anak-anak Memang kalau kita lihat dengan akal sehat kita ya, tentu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita ya Bagaimana usia anak melakukan kekerasan dan bahkan kasus terakhir ya, yang ditasik itu kan sampai meninggal anaknya Betul Jadi kita berharap stop bully gitu ya Karena bully itu bukan canda gitu ya Oleh sebab itu selama ini negara sering terlambat untuk menangani kasus-kasus seperti ini Kita baru tahu ketika viral, ketika diunggah oleh anak atau di viral oleh temannya Padahal kalau kita serius melakukan upaya-upaya pencegahan Kemudian berteman dengan anak di media sosial Sesungguhnya situasi-situasi itu bisa kita deteksi gitu ya Sehingga ada upaya serius kita untuk memastikan jangan sampai peristiwa berulang Karena perundungan ini dalam termasuk juga data yang disampaikan oleh teman-teman GDSEF KPAI juga seperti itu gitu ya Hampir 50% itu masih ada di sekolah kita Jadi biasanya B yang bully itu ada satu atau dua di kelas Tapi karena tidak ditangan secara serius satu atau dua ini pada akhirnya dia menular Jadi bully ini bisa menular dan mengajak temannya Kalau dia sendiri-sendiri biasanya nggak berani juga gitu mas Karena mengajak temannya kalau kita lihat video itu kan dia ngajak satu, dua dan seterusnya gitu ya Kemudian dengan badan bakat ada motifnya adalah untuk melihat eksistensi bahwa dia adalah berpuasa dan seterusnya Nah oleh sebab itu karena kita sudah melakukan pembelajaran tetap muka 100% gitu ya Kita berharap tentu jangan dirusak dengan situasi-situasi ini Bagaimana caranya ya tentu tri pusat pendidikan harus bekerja sama rumah, sekolah dan termasuk juga masyarakat gitu ya Kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan bahwa anak-anak kita butuh perhatian dan... Baik Pak Jasra, kalau sanksi untuk sekolah kita tahu tadi kejadian ini sering terjadi di ranah pendidikan dan kadang ketika guru sudah tidak ada dan juga kadang ya pihak sekolah mendapat laporan ini menganggap ini sepele Apakah sekolah-sekolah yang dianggap tadi gagal melakukan pengawasan harus diberi sanksi? Ya sesuai dengan Permendikbud 82 tahun 2015 ya tentang penanganan dan penjagaan kekerasan di satu pendidikan Jika sekolah lalai ya harus disanksi Jadi dalam hal ini sanksinya itu kan berlapis ya Jika itu sekolah negeri gitu ya nanti ada sanksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota gitu Kalau memang itu menjadi urusan Kabupaten Kota, jika itu provinsi ya tentu Dinas Pendidikan Provinsi memberikan sanksi gitu ya Dan dilakukan investigasi juga gitu ya Nah namun Permendikbud ini belum efektif kita lihat ya untuk implementasinya Terutama masih banyak sekolah menyembunyikan kasus-kasus seperti ini gitu ya Padahal apa semakin dibangun referral system gitu ya Karena penanganan anak ini kan tidak mungkin hanya Dinas Pendidikan saja gitu ya Mungkin kalau terkait hukum nanti terlibat Dinas Pendidikan Berboblinu Anak, Kepolisian gitu ya Pendamping hukum ya saya kira di dalam Permendikbud itu sudah diatur Nah oleh sebab itu ini harus terus disosialisasikan Dan bahkan kita sudah memiliki perpres 101-2022 Terkait strategi nasional penurunan kekerasan gitu ya di anak-anak kita Nah oleh sebab itu ini tentu harus dilihat Bagaimana apakah peraturan yang tersedia sudah efektif Bagaimana program dan anggaran Kemudian Bagaimana sumber daya manusia yang tersedia Dan termasuk juga layanan kasus gitu ya Nah kita menyebutkan di dalam pengawasan kita disebut dengan System Building Approach gitu ya Dan ini harus dilihat utuh gitu ya Apakah situasi pandemi ini Kebijakan-kebijakan yang ada, program-program yang ada Sudah mampukah untuk menjawab situasi-situasi anak kita Yang terus mengalami perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah gitu ya Baik, saya ke Pak Muzakir Kita tahu bahwa tadi undang-undangnya ada sebenarnya Perpresnya juga ada 101-2022 Bagaimana menurut Anda aparat hukum dan dinas pendidikan bersinergi agar ini maksimal Kita tahu ya hal-hal seperti paling tidak bisa diminimalisir Bukan malah ada di angka stagnan ataupun meningkat Baik, saya ingin jelaskan begini Selama ini kan saksi-saksi selalu bermuara kepada pengadilan Sekarang bisa nggak diusahakan sanksi-sanksi sosial yang lebih edukatifnya Tadi sudah saya contohkan beberapa contoh Mungkin yang contoh yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa Mestinya anak-anak itu pada dasarnya baik Kalau ada anak nakal yang kelewatan Sebaiknya harus diisolasi dari sekolah yang bersangkutan Untuk dipindahkan pada sekolah yang lain agar supaya dia bergaul dengan orang-orang yang Kira-kira bersosialisasi dengan lingkungan yang baru Tapi kalau masih tetap di sekolah yang bersangkutan Hubungan antara pelaku dengan korban itu tetap cacat atau sidangnya terganggu ya Terganggu sampai pada sekolah Jadi dengan katanya harus pindah sekolah ya Pak Musakir ya? Ya harus dipindah sekolah Itu edukasi Jadi silahkan nanti pilih sekolah yang lain Dan sekolah nanti bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan baru gitu Jadi saya kira itu penting Yang jadi korban jangan sampai malah justru dia suruh pergi Saya kira itu nanti malah kurang bagus ya Jadi itu penting menurut saya Itulah cara edukasi dalam satu lingkungan yang bagus Dia akan menjadi orang yang bagus Mungkin dia levelnya nanti berbeda lagi dia Nah menurut pendapat saya seperti itu Jangan sampai dia nanti selama SD misalnya Masih ada 4 tahun dia bergaul dengan orang-orang itu terus Kasian yang jadi korban akan terus mengalami traumatik yang berkepanjangan begitu Oke untuk kita semua Pak Musakir Kita tahu ini tadi post pandemi Pendidikan di rumah dan di sekolah Social media saya juga percaya ini punya pengaruh yang besar Ada hal lain yang Anda bisa tambahkan Agar kita bersama melihat ini Sebagai sesuatu yang harus kita ambil hikmahnya Dan bisa kita hindari ya Untuk anak-anak kita di luar sana Ya satu yang ingin saya sampaikan adalah Pertama anak-anak sebaiknya kalau masih SD Tidak boleh megang HP Kalau sudah mulai luring gitu ya Atau bisa tetap muka Sebaiknya dilarang dia menggunakan HP Kalau dia menggunakan HP Harus dikendalikan dia Program mana yang boleh diikuti begitu Saya kira itu di mana-mana sama Karena HP itu ternyata mempengaruhi yang sangat luar biasa Bukannya pada anak pada orang dewasa juga sama seperti itu Jadi itu mestinya dimasukkan di dalam peraturan pemerintah Yang melarang bahwa anak itu tidak boleh diserai dengan handphone Jadi sekolah juga memberi fasilitas WA dan sebagainya nanti kalau ibunya menjemput Sudah terdaftar di situ Jadi kira-kira itu menjadi sesuatu yang menurut saya Kalau sudah megang HP itu uncontrolled Apa saja yang dilihat, ditonton, di download Kita tidak mengerti sama sekali Saya kira itu Bapak Saya paham sekali Ini penting sekali untuk kita Tadi literasi bersama Pemahaman bagaimana kita melihat digitalisasi dunia Dan juga tadi bahayanya Kalau tanpa tadi ada Pengawalan yang jelas seperti itu Dan saya ke Pak Jasra Singkat saja Pak Silahkan apa yang Anda tampakan Terkait bahasan kita hari ini Pertama tentu kita butuh gerakan bersama Mulai dari nasional sampai di tingkat RTRW Memastikan pelindungan anak-anak kita Dan mengurangi kekerasan Dan yang kedua tentu kita berharap Karena kita sudah punya instrumen Yang disebut dengan Kabupaten Kota Layak Anak Salah satu indikatornya ada Sekolah Rama Anak Saya kira ini harus kita lihat kembali Sejauh mana capaian-capaian terkait Sekolah Rama Anak itu Karena tentu Sekolah Rama Anak Sekolah yang mengerti dan memahami Bagaimana hak-hak anak ini Bisa terpenuhi dan terlindungi Dan tripusat pendidikan Menjadi salah satu kunci Untuk mewujudkan Sekolah Rama Anak itu Disampik juga partisipasi anak Karena sebagian usia anak yang sudah besar Saya kira sudah bisa diajak dialog Bagaimana melakukan stop puli Dan bahkan kita dalam Sekolah Rama Anak itu Juga disarankan Bagaimana setiap minggu Anak-anak yang sudah melakukan kebaikan Itu diberikan penghargaan Berupa sertifikat Atau mungkin diumumkan ketika Upacara bendera dan seterusnya Saya kira tidak ada lagi pikiran anak-anak kita Yang energi berlebih itu Diarahkan kepada hal-hal yang negatif Sehingga nilai-nilai positif ini Serus kita sosialisasikan kepada mereka Mengajak mereka Sehingga tidak ada lagi pulih Di satuan pendidikan dan lingkungan pendidikan kita Baik Saya sepakat Kita sepakat Bahwa semangatnya tadi Hukuman yang mendidik Tapi di luar itu Tidak ada ruang ya Pak ya Untuk intoleransi Perundungan dan kekerasan seksual Di ranah pendidikan Terima kasih Pak Jasra Pak Busakir Atas waktu Dan juga insightnya Selamat terakhir pekan Hati-hati di jalan Terima kasih Selamat sore Terima kasih Dan kita ke informasi lainnya Memirsa upaya Partai Perindo Dalam memberikan pendampingan hukum Kepada korban pemerkosan anak di bawah umur Berinisial NP di Kediri Jawa Timur Membuahkan hasil positif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri Menjatuhkan Fonis 12 Tahun Penjara kepada pelaku Ruda Paksa Relawan perempuan dan anak Partai Perindo Memberikan apresiasi Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri Yang memberikan Fonis Maksimal Kepada Tredakwa RB dan AH Dua pemerkosa anak di bawah umur Berinisial NP di Kediri Jawa Timur ini Dijatuhi hukuman 12 tahun penjara Denda 100 juta rupiah Dan restitusi 20 juta rupiah Antara penuntutan dengan putusan Dikonfirm oleh Yaga Hakim Sehingga kami menerima putusan tersebut Dan kami puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa telah Memberikan putusan yang terbaik Dan seadil-adilnya Kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Bahwasannya Partai Perindo Sangat peduli terhadap hal ini Oleh karena itu kalau terjadi kasus-kasus yang serupa ini Kami mohon untuk bisa segera laporkan kepada kami Partai Perindo Karena akan segera kami proses Dan ini tidak dibungut biaya serupiah pun Di Tulungagung Relawan perempuan dan anak Partai Perindo Juga memberikan pengawalan hukum Kepada seorang anak di bawah umur Yang menjadi korban pencabulan Partai Perindo mendatangi langsung Polres Tulungagung Guna menanyakan langsung perkembangan kasus tersebut Yang sudah alat bukti adalah Hasil visu yang dalam waktu dekat akan diambil Dan juga dari korban Dan juga ada saksi-saksi yang sudah dipanggil Kami berharap supaya secepatnya pelaku ditangkap Pendampingan ini menjadi wujudnya tari lawan perempuan dan anak Partai Perindo Dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan Tim Liputan ANYUS melaporkan Ya kami akan jeda terlebih dahulu Tetap di MNC News Now Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!